Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan MGM Channel Di video kali ini saya akan mentutorialkan Cara perawatan ataupun cara servis Sederhana untuk motor metik Di area CPT ya guys Langsung saja kita bongkar bug CPT nya Menggunakan kunci T8 Setelah terlepas baru kita tarik ya Untuk bug CPT nya Nah disini kemudian Kita buka Mur 22 yang ada di krekas ya Disini saya menggunakan Impact biar lebih mudah ya guys Sudah tercopot Kemudian yang bagian poli belakang itu Murnya mur 19 Kita copot juga Sudah tercopot Kemudian kita copot loncengnya Kita copot rumah lawan olernya Dan gigi selah Kemudian kita copot juga Poli belakangnya disini agak panas ya guys Nah kita copot ring Disini saya menggunakan plastik guys Karena panas ya ini Kita copot ya Kita copot ya Kemudian rumah lolernya kita copot juga Saya mau cari lap dulu guys Karena panas ya itu Kita buka ya guys Nah Dan disini pun untuk sledingnya ya Sudah pada lepas guys Kemudian kita semprot dulu Area Rengkesnya ya Menggunakan kompresor Bisa juga kita bersihkan Menggunakan bensin Itu Itu terserah teman-teman aja ya Mau dibersihin pakai apa Kita semprot semuanya ya Dari debu-debu Nah disini saya akan mengakali Sleding tutup rumah loler ini ya guys Karena udah longgar Kayak gitu Nah ini juga bisa menimbulkan suara Kletek-kletek ya guys Disini saya menggunakan Silt Apa namanya ya Pokoknya ini Namanya Siltip ya guys Untuk Mengganjal Area Sleding ini Supaya tidak longgar Kita kasih alteko Lemporea ya Nah kemudian kita masukkan Supaya tidak longgar lagi Supaya Resisi Bisa Digunakan Bisa Menggunakan Ganjal Seng Ataupun Yang lain ya Itu terserah teman-teman Tapi disini Saya sering menggunakan Siltip Tambah Alteco ya guys Supaya lebih Resisi Dan hasilnya pun Awet guys Gak bakalan Cepet longgar Nah semuanya Seperti itu ya Kita Kasih Siltip Tiga-tiganya Supaya Lebih Bagus Lebih baik Kalau misalkan Teman-teman punya uang banyak Bisa diganti ya guys Soalnya Harganya murah Cuman Rp15.000 Cuman disini Kalau masih Bisa diakali Ya Saya akali aja Nah setelah Kita kasih Siltip Dan lem Korea Baru kita Gunting Ya guys Gunting Tengah-tengahnya Kemudian Pinggir-pinggirnya Gunting Kita ratakan Nah Kita gunting Ya guys Supaya Lebih rapih Aja Gitu Kayak gitu Guys Gitu Gunting Ya Nah Setelah Dikunting Kayak gini Baru kita Coba Masukkan Ke rumah Lawan Luarnya Jangan Jangan Sampai Serat Ya guys Karena Serat itu Membuat motor Tarikan Gak enak Pokoknya harus Longgar Ya guys Harus Pas Kemudian Bisa Didorong Bisa Ditarik Jangan Sampai Serat Itu Akan Membuat Motor Tambah Loyok Bukan Tambah Tarikan Nah Guys Untuk Komponen Komponen Sudah Saya Bersihkan Menggunakan Kompresor Tidak Semuanya Saya Bongkar Nah Disini Kita Gunakan Stemplate CPT Yamaha Honda Suzuki Itu Terserah Yang Penting Stemplatenya Yang Bertipe Hard Temperature Supaya Tidak Encer Nah Kita Lumasi Semua Area Bering Bering Bambunya Di area Puli Belakang Kita Lumasi Secukupnya Gak perlu Banyak Banyak Kemudian Kita Lumasi Juga Area Pulinya Nah Disini Untuk Yang Depannya Kita Lumasi Supaya Tidak Berkarat Nah Kemudian Rumah Lawan Nolarnya Kita Kasih Sedikit Aja Jangan Banyak Banyak Soalnya Kalau Banyak Banyak Nanti Masuk Ke area Panbell Jadinya Takutnya Selip Guys Sedikit Aja Supaya Tidak Karatan Nah Disini Saya Akan Mempraktekkan Cara Pemesangan Lawlar Yang Benar Ada Bagian Yang Templon Ada Yang Kosong Nah Yang Kosong Menghadap Ke Kedepan Yang Ada Templon Menghadap Ke Belakang Semuanya Yang Ada Templon Ataupun Tahanan Kita Hadapkan Ke Belakang Nah Seperti Di Nah Ini Pemasangan Dollar Sesuai Pabrikan Ya Guys Mana Satu Lagi Hilang Nah Ini Ada Nah Kita Pasangkan Lagi Nah Jadi Dia Muter Kedepan Jadi Si Templon Nah Nah Ke Belakang Ya Guys Udah Banyak Di Video Sebelumnya Ya Saya Sering Upload Kemudian Kita Pasang Tutupnya Kita Pasang Boss Kita Lap Dulu Ya Takutnya Ada Template Kemudian Kita Pasangkan Lagi Kemudian Kita Kasih Ring Yang Tebalnya Satu Million Ya Guys Kemudian Kita Pasangkan Panbell Ya Kemudian Kita Pasangkan Tutup Rumah Lawan Dollarnya Guys Kemudian Kita Pasangkan Gigi Selah Kemudian Kemudian Kita Pasangkan Ring Kemudian Kita Pasangkan Mur 22 Nah Kita Kayak Gini In Aja Dulu Ya Guys Supaya Saat Pengencangan Area Panbell Tidak Terjepit Nah Setelah Panbell Kayak Gitu Ya Posisinya Baru Kita Kencangkan Supaya Tidak Terjepit Atau Tidak Terjadi Kelonggaran Ya Oke Setelah Kencang Baru Kita Pasang Puli Belakangnya Ya Guys Nah Caranya Seperti Ini Kita Masukkan Kemudian Kita Lap dulu Takutnya Ada Stemplate Bekas Di Tangan Kita Pasang Lonceng Kemudian Kita Pasang Ring Kita Kasih Mur 19 Kemudian Kita Kencangkan Lagi Bisa Menggunakan Tracker Ataupun Impact Itu Terserah Teman Teman Aja Tapi Yang Lebih Gampang Saya Menggunakan Impact Lebih Gampang Dan Lebih Cepat Oke Guys Sudah Kencang Semuanya Tinggal Kita Cek Bagian Bearing CPT Ini Dan Ini Bagus Bosnya Masih Bagus Oke Langsung Kita Coba Hidupkan Nah Dan Hasilnya Seperti Ini Jadi Fungsi Servis CPT Itu Kita Melumasi Area Baring Baring Dan Membersihkan Semua Komponenya Langsung saja Kita pasang lagi Tutupnya Setelah terpasang Baru kita Kencangkan Semuanya Dan Untuk Plat ini Kita simpan Di bawah Setelah Baunya Terpasang Terpasang Semua Baru kita Kencangkan Ya Guys Nah Setelah terpasang Semua Lalu kita Coba Hidupkan Ya Guys Dan Nanti Suaranya Akan Lembut Kembali Halus Ya Karena Perawatan CPT Itu Setiap 3000 4000 Kilometer Itu Wajib Dibuka Ya Kita Lumasi Garing-garingnya Menggunakan Stand plate Oke Semoga Video ini Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi